Jadi ini jangan tumpang tindik, dan akhirnya kemudian menciptakan sebuah image yang dianggap oleh masyarakat kok Islam sekarang yang dimusuhi. Sementara yang melakukan paradisme, membunuhi polisi, membunuhi tentara, itu tidak bisa ditangani. Farid Ahmad Obah ini mempunyai kedekatan khusus dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Bahkan dua hari sebelumnya, hari Minggu kalau masalah tanggal 14 November 2021, Sang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan suan melayat kemertuanya Farid Ahmad Obah. Hubungan Anies dengan MUI, LSM, dan isu Islamofobia ditulis oleh Rasto di siwar.com. Sejak tertangkapnya Amir JI, yaitu para Wijayanto pada tanggal 29 Juni 2019, ini bisa membuka daripada pintu masuk Densus 88 untuk lebih dapat memahami, mempelajari tentang kelompok teroris JI tersebut. Benarkah pemerintah saat ini fobia terhadap Islam? Seketika pertanyaan yang itu muncul di benak banyak orang, tentu saja sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban segera. Setidaknya, bentuk upaya yang dapat meredam kegelisan banyak orang juga untuk mengantisipasi kemungkinan rumor berkembang menjadi bola salju yang dimanfaatkan pihak tertentu menjadi kekuatan destruktif. Saat ini banyak kelompok yang memainkan senario bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah yang Islamofobia. Harus dipahami, hal ini adalah bentuk stigmatisasi untuk merusak kepercayaan publik. Lalu apa dan bagaimana kita menghancurkan strategi busuk mereka? Tulisan ini berupaya mengurai benarkah tuduhan yang mengatakan pemerintah saat ini adalah pemerintah Islamofobia. Pertama, Jokowi adalah seorang muslim yang taatan penting untuk dicatat. Jokowi kembali terpilih sebagai tokoh muslim berpengaruh di dunia pada 2022 versi The Royal Islamic Strategic Studies Center, RISSC, di mana beliau adalah orang yang menduduki peringkat ke-13 dalam daftar 50 tokoh muslim lainnya. Sangat berbanding terbalik dengan seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai ketua MUI yang namanya bahkan masuk dalam daftar pengacau. Dialah Dinsam Sudin, DS yang masuk dalam daftar itu. Dari 119 nama, DS berada di peringkat 101. Dan selain nama DS, ada lima nama lainnya yang masuk dalam daftar yang juga berasal dari Indonesia. Mereka adalah Nadi Saleh Zaki Pengkotbah, Brigadir Kesabaran Ketua Dewan Ulama Indonesia, Syahura Muhammad Pengkotbah, Muhammad Zaitun, Presiden Persatuan Masyarakat Islam, dan Salim Sagaf Javeri yang kemudian diidentifikasi sebagai Salim Jufri Asagaf yang saat ini menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Syuro PKS. Kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa Presiden Jokowi lah yang meresmikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Hal ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa kemerdekaan Indonesia tak lepas dari semangat jihad kebangsaan atau semangat jihad untuk kemerdekaan yang hidup di dada setiap elemen bangsa. Atau semangat jihad untuk kemerdekaan yang hidup di dada setiap elemen bangsa. Sejarah telah mencatat bahwa para santri telah mewakafkan hidupnya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, mayoritas dari warga NU menyatakan was atas kinerja yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi dan angka itu mencapai 70,8 persen. Sementara, tingkat kepuasan Muhammadiyah hanya 47,7 persen, hampir setengah dari ormas Islam ini. Keempat, silakan para pembaca melihat daftar non-muslim yang menjadi menteri di kabinet Jokowi. Sebanyak 38 menteri dan pejabat setingkat menteri yang mendampingi pemerintahan Jokowi tidak mencapai 1 persen yang dijabat oleh non-muslim. Apa artinya? Pertama, ada upaya mendistorsi terkait pemberantasan pengacau yang masif dilakukan oleh pemerintah melalui institusi anti-teror Densus 88. Dengan menjadikan hal itu sebagai bukti bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan Islamofobia, Stigmatisasi itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ingin kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat. Kedua, hal ini menggambarkan adanya sinkronisasi dukungan dari lembaga-lembaga non-pemerintah yang a priori. Bahkan mereka berani dan terang-terangan menyerang pemerintah dengan menggunakan data yang tidak kredibel seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh organisasi Greenpeace Indonesia dengan memberikan data yang keada luar sah perihal deforestasi. Ketiga, bukan hal yang tidak mungkin para mafia dan kekuatan global yang terjungkal tengah menyusun kekuatan bersama. Kuna menciptakan instabilitas politik dan ekonomi. Dan tempat yang dianggap memiliki posisi strategis untuk membungkus gerakan mereka adalah dengan memanfaatkan eksistensi organisasi non-pemerintah atau LSM. Bukan rahasia bahwa banyak LSM-LSM yang mendapatkan dana dari luar negeri. Pertanyaannya kemudian, apakah LSM-LSM itu memiliki transparansi publik menyangkut dana yang diperoleh selama ini? Apakah organisasi atau negara asing mau begitu saja menguncurkan dana kepada organisasi non-pemerintah atau LSM tanpa memiliki agenda terselubung yang harus dijalankan sesuai dengan agenda mereka? Mustahil jika sikap a priori kepada pemerintah selama ini tidak memiliki korelasi dengan apa yang disebutkan di atas. Membuat kita menjadi paham kemana orientasi para LSM itu berkiblat. Keempat, permasalahan bertambah kompleks. Di mana secara mengejutkan, terungkah hubungan gelap Anis dengan Farid Okbah tersangka pengacauan. Di mana dua hari sebelum Okbah diringkus dan sus, Anis sempat bertemu dengannya. Sebagai catatan, Farid Okbah adalah anggota komisi fatwa di MUI kota Bekasi. Kelima, datang lagi berita mengenai dana hibah yang lima kali lipat lebih besar didapatkan MUI dari Pemprov DKI dibanding yang diterima ormas besar Islam lainnya seperti NU dan Muhammadiyah. Dan hal ini semakin menjustifikasi latar belakang kedekatan Anis Rashid Baswedan yang sudah terbangun secara intens. Keenam, ditambah rencana MUI yang akan membentuk tim Sibar. Hal ini semakin mempertegas kedudukan MUI sebagai bazar RP Anis dan pemerintahannya terlebih dengan hibah sebesar 10 miliar yang sudah diterimanya. Bisa jadi hal ini pula yang membuat nama Anis selalu muncul di setiap survei. Hal ini diakui Ketua Umum MUI DKI Jakarta, K.H.J. Munahar Mukhtar yang menuturkan bahwa pasukan Sibar diharapkan mampu melawan bazar yang menyudutkan ulama dan gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Apa yang disebutkan di atas telah mengindikasikan bahwa upaya mempersiapkan seorang Anis menuju Pilpres 2024 dengan menggembosi pemerintahan, rupa-rupanya sudah terstruktur secara sistematis dan masif. Kesimpulannya adalah sangat tidak masuk akal jika melihat serangkaian kegaduhan tanpa jeda yang terjadi saat ini. Berdiri sendiri secara alami tanpa ada campur tangan aktor intelektual. Dan lebih sulit diterima dan dipahami semua gerakan itu tertuju dan mengarah kepada pemerintah yang menjadi sasaran tembaknya yang justru sudah berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi epicentrum dunia. Aneh bukan? Dari isu perkembangan politik pertumbuhan ekonomi dan tuduhan-tuduhan kepada pemerintah dengan trigger peleman lembaga antiraswa hingga tuduhan pemerintah Islamofobia selalu saja muncul tanpa jeda. Padahal bukan rahasia. Manusia yang memproduksi kontradiksi itu tidak lain dan tidak bukan adalah manusia-manusia yang minus prestasi dan nihil kontribusi terhadap bangsa ini. Namun yang membuat kita tidak habis pikir masih saja banyak masyarakat yang kehilangan akal sehatnya dengan melumat hoax bulat-bulat tanpa berpikir manfaat apa yang akan didapat. Sungguh fenomena aneh sekaligusnya leneh. Akhirnya penulis harus menyudai tulisan ini walau sebetulnya masih banyak yang ingin dijelaskan. Ada baiknya hal itu diruangkan dalam episode tulisan yang lain. Bagaimana menurut Anda?